Kalian mungkin yang sudah punya atau sudah mengaktifkan Microsoft 365 bisa langsung kolaborasi di sana. Olon, persilahkan, Pak. Mselfie MPD untuk menyampaikan Microsoft 365 sebagai salah satu platform bimbingan daring KPN. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Gita selaku moderator dan Ibu Ria selaku narasumber pada hari ini. Yang terhormat Ibu Ketua STK IPPG Banjarmasin yang kebetulan telah berhadir di sini juga bersama dengan kami di kampus 2 di Banjarbaru. Yang terhormat Ibu, Wakil Ketua 1, Ibu Dr. Siti Ramdi MPD. Serta para mahasiswa, peserta KKN yang berbahagia. Oke. Dari tadi saya nyari nama saya ya di sini. Saya bingung kok nggak ada. Ternyata saya pakai akunnya Bu Gita ya, Bu Gita. Jadi yang tadi mungkin berkomentar di chat itu Bu Gitanya ada banyak gitu ya, Bu Gita. Oke, baik Ibu. Para mahasiswa sekalian, sudah kita dengarkan tadi bersama-sama Ibu Ria Mayasari tentang teknis pelaksanaan kegiatan KKN tahun 2020 yang mana memang pada tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya seperti teman-teman mahasiswa ya lihat tadi ya videonya pada waktu pertama kali join di kegiatan ini itu ada beberapa video dan foto-foto kegiatan KKN yang dilaksanakan di daerah Pleharisana. Kebetulan pada saat itu untuk kegiatan KKN itu terintegrasi dengan kegiatan PLP. Oleh karena itu mereka memang stand by-nya dari pagi. Dari pagi kemudian sampai siang itu untuk kegiatan PLP-nya. Dari siang itu sampai malam untuk kegiatan KKN-nya. Dan luar biasa semangat mereka ya, ini saya cerita dulu sedikit. Kenapa? Karena kami juga mengamati langsung melalui grup WA mereka itu senang sekali melakukan kegiatan sampai pada malam hari. Nggak tahu juga kenapa. Mungkin rame ya kayaknya ya seperti itu. Kenapa jadi malam hari mereka melaksanakan kegiatan persami. Perkemahan satu minggu. Nah karena memang kemarin itu cuma program studi PGSD yang melakukan. Oleh karena itu kegiatannya dilangsungkan atau dilaksanakan hanya di sekolah. Nah mudah-mudahan untuk ke depannya setelah kegiatan pandemi ini berakhir itu memang KKN akan dikembalikan lagi ke pelaksanaan sejatinya KKN. Yaitu terjun di desa, terjun di masyarakat secara langsung, terjun di daerah pinggiran, daerah 3T gitu ya. Terluar, terdepan, SM3T ya, SM3T. Terluar, terdepan. Nah seperti itu. Nah ini akan memberikan pengalaman yang luar biasa bagi para calon guru. Bagi kalian sebagai calon guru. Nah yang mana kita ketahui bahwa memang berdasarkan survei itu kegiatan CPNS gitu ya. Kegiatan apa namanya, penerimaan CPNS itu biasanya dilakukan serentak, menyeluruh. Dan yang terbanyak formasinya adalah di daerah-daerah pinggiran. Nah biasanya calon peserta yang mengikuti kegiatan tersebut menginginkan daerah-daerah dekat perkotaan. Nah kenapa hal itu dilakukan, kenapa hal itu diinginkan, lebih banyak dibinati. Itu ya karena mereka memang tidak tahu sebenarnya kegiatan di daerah pinggiran itu seperti apa. Nah oleh karena itu melalui program KKN inilah kalian akan diberikan pengalaman tersebut. Nah oleh sebab itu penting kiranya ya KKN ini dilaksanakan. Nah namun yang menjadi kendala sampai pada saat ini adalah masalah pandemik COVID-19 yang kita tidak pernah tahu kapan Allah itu menghapus virus tersebut dari muka bumi. Oleh karena itu kampus STKIP PGRI Banjarmasin ini telah mengambil kebijakan terkait dengan pelaksanaan KKN. Yaitu dilaksanakan secara daring. Nah ini yang mungkin jadi pertanyaan beberapa mahasiswa sebelumnya ya. Tuh gimana Pak proses kegiatan KKN ini apakah daring atau apakah kita langsung ke desa-desa atau apakah semi daring seperti itu ya. Nah disini sudah kami jawab melalui presentasi yang sangat bagus sekali tadi dari Ibu Ria Mayasari. Saya rasa sudah jelas di sana ya Ibu Ria menyampaikan secara detail. Nah mudah-mudahan apa namanya teknis pelaksanaan tadi itu dipahami oleh teman-teman mahasiswa. Oke pada kesempatan kali ini saya akan menambahkan sedikit ya terkait dengan materi dua yaitu sosialisasi platform yang bisa digunakan oleh peserta KKN ya oleh kalian peserta KKN ketika akan berdiskusi atau melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing lapangan atau DPR. Nah jadi biasanya kalau kalian melaksanakan kegiatan bimbingan mungkin tidak hanya KKN ya tapi skripsi juga mungkin kalian itu cenderung lebih banyak menggunakan aplikasi WhatsApp seperti itu ya. WhatsApp kemudian email juga ya. WhatsApp kirim dokumen kemudian dokumennya itu berupa word misalkan ya dikirim ke pembimbing satu lalu pembimbing satu akan mereview menggunakan insert comment ya di bagian aplikasi word tersebut kemudian dibalikkan lagi ke atau dikirim balik lagi ke mahasiswanya. Lalu mahasiswa seperti itu juga dan itu hanya untuk pembimbing satu. Pembimbing dua juga begitu dan seterusnya. Nah mungkin hal ini ada mengalami beberapa kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah karena memang aplikasi WhatsApp itu cenderung memorinya itu menggunakan memori HP ya apalagi sekarang masuk ke dalam fitur file yang ada di HP ya. Jadi tiap kali kita kirim-kiriman foto, kirim-kiriman file, kirim-kiriman cat, kirim-kiriman dokumen dan lain-lain akan masuk di dalam smartphone tersebut sehingga smartphone tersebut akan menjadi panas. Nah biasanya seperti itu ya untuk kekurangan. Nah kekurangan lainnya adalah ketika memang nanti dikirimkan file yang word tadi ya tapi dalam versi yang berbeda ada versi yang terbaru 2019 misalkan kemudian ada versi yang 2007, 2011 mungkin ya kemudian versi 2003. Nah ketika file tersebut dikirimkan antara pemimbing satu, mahasiswa, kemudian apa namanya antara mahasiswa, dosen ke dosen itu formatnya akan pecah. Nah jadi seperti itu kekurangan. Nah oleh karena itu di sini saya akan memberikan salah satu jenis platform yang mungkin bisa memudahkan kalian dalam melakukan diskusi. Oke, platform itu diberi nama adalah Microsoft 365. Nah mungkin ini bukan barang baru bagi kalian ya. Karena memang beberapa waktu yang lalu ketika kalian mendaftar untuk kegiatan PLP maupun KKN itu kalian diwajibkan untuk mendaftar menggunakan akun dengan domail stkip-pgiriman jermasin. Nah oleh karena itu ketika kalian sudah mengaktifkan akun Google tersebut kalian juga mungkin bisa mengaktifkan akun Microsoft 365-nya. Nah caranya sudah ada pada link video yang apa namanya yang sudah saya tautkan di dalam PowerPoint ini ya. Tadi sudah saya kirimkan melalui chat. Jadi dilihat saja di sana. Untuk Microsoft 365-nya. Oke. Sebenarnya ya ada dua jenis platform yang sudah disediakan oleh kampus. Itu yang pertama adalah platform Google Suite for Education. Yang kedua adalah Office 365 for Education. Nah kemudian untuk jenis provider juga sudah disediakan oleh kampus. Yang pertama itu Astinet ya. Ini mungkin Wi-Fi di kampus ya. Kemudian yang terbaru ini adalah yang kalian sudah mengisi dengan nomor Telkomsel. Itu provider dari Telkomsel for Education. Jadi ada special package for education di sana. Nah hal ini sayang sekali kalau kita tidak manfaatkan dengan baik ya. Mungkin kalian beberapa dari kalian sudah menjelajah atau sudah berselancar untuk menggunakan beberapa platform tersebut ya. Nah keuntungan yang diperoleh ini bisa saling melengkapi. Misalnya saja untuk Google Suite for Education itu kalian akan memiliki kapasitas penyimpanan data itu sebesar unlimited. Jadi tidak terbatas. Jadi kalian bisa bayangkan kalian itu punya hard disk eksternal tapi di dunia maya. Nah di dunia maya loh ini. Kalau kita tidak menggunakan akun setikit ya, akun kampus kita itu kalian akan berbayar nantinya ketika batas kapasitas yang gratis itu sudah habis. Kapasitas gratis itu biasanya 15 giga yang sudah diberikan oleh Google Suite. Nah nanti ketika kalian ingin memperpanjang itu kalian akan bayar, kalau tidak salah sekitar 40 ribu untuk satu bulan. Nah ini kita gratis, sudah gratis. Kemudian kapasitasnya unlimited pula ya. Nah itu untuk Google Suite for Education. Nah kemudian sama halnya dengan Office 365. Office 365 ini memberikan beberapa keuntungan melalui aplikasi Wordnya, eh aplikasi Office-nya maksud saya. Jadi aplikasi Office-nya ini berlisensi resmi. Jadi kalian tahu sendiri ya, kita tahu sendiri bahwa memang biasanya kita memakai Microsoft Office itu yang versinya versi menggunakan crack. Iya enggak ya. Jadi ada bajakan gitu ya. Nah kemudian Windows not active misalkan atau Microsoft not active itu di bagian pojok kanan bawah biasanya. Nah ketika kalian sudah menggunakan Office 365 ini, kalian sudah secara resmi memiliki akun yang berlisensi. Nah jadi kita tidak malu untuk menggunakannya. Jadi seperti itu ya, banyak keuntungan yang bisa kita peroleh. Nah kalian tinggal mengaktifkan dua platform tersebut ya. Nah apalagi ditambah dengan provider kita yang baru. Dan itu sudah difasilitasi oleh kampus. Kita tinggal menggunakannya saja. Menggunakannya, mengaktifkan, dan mencari tahu. Nah di situ syaratnya ya. Di situ syaratnya. Oke. Kemudian lanjut pada learning management system. Jadi ada beberapa apa namanya ya, tujuan dari pembelajaran di kampus ini nantinya. Kita akan menggunakan learning management system berupa model. Jadi di sana kalian nanti bisa mengakses semua sumber pembelajaran yang sifatnya online. Jadi untuk apa namanya, untuk yang sifatnya offline itu kita tinggal diskusi-diskusi di ruang kelas, kemudian praktik, dan lain-lain. Sisanya kita gunakan untuk mempelajari bahan ajar-bahan ajar tersebut secara online. Melalui, apa namanya, melalui alamat tersebut di kuliah.stkipbjm.ac.id. Jadi seperti itu. Nah, lalu apa hubungannya dengan KKN? Nah hubungannya dengan KKN, di dalam KKN ini nanti kalian akan sering berdiskusi ya, dengan DPL. Setiap waktu kalian akan berdiskusi, bahkan seperti yang sudah Ibu Ria sampaikan tadi, bahwa ada refleksi ya, atau ada diskusi itu per minggu untuk mendiskusikan logbook atau kegiatan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan KKN tersebut. Nah, oleh karena itu, kalian perlu media daring yang intens, yang tidak hanya bisa melakukan diskusi itu secara tidak langsung atau asinkronus, maupun juga bisa secara langsung, secara sinkronus. Nah, oleh karena itu, di sini Microsoft 365 itu akan menampilkan atau mensimulasikan bagaimana caranya kalian berkolaborasi file menggunakan aplikasi tersebut. Nah, di sini ya, kolaborasi filenya bersifat real-time. Bu Ria atau Bu Gita, mungkin saya mohon izin nih untuk dibantu terkait dengan kolaborasi file. Gimana Bu Ria? Sudah stand by Bu Ria ya, Bu Gita ya? Belum stand by, Pak. Oke, baik. Di kirimkan link kemarin aja, Pak. Nah, jadi para mahasiswa, nanti ketika kalian mempunyai, apa namanya, sudah mengaktifkan Microsoft 365 ini, maka tampilan awalnya adalah seperti ini. Adalah seperti ini ya. Nah, jadi kalian nanti bisa menggunakan semua aplikasi yang ada di sini. Oke, nah kita pilih mungkin untuk webnya dulu ya. Kita pilih untuk webnya dulu. Lalu akan kita simulasikan sedikit terkait dengan kolaborasi file nanti. Sudah ya? Oke, baik. Nah, ini para mahasiswa nanti ketika sudah mengaktifkan akun Microsoft 365-nya, maka tampilan awalnya adalah seperti ini. Nah, beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan di sini bisa kalian klik. Tinggal klik saja ya, entah itu di Microsoft Word, Excel, PowerPoint, lain, bahkan aplikasi yang baru bagi kalian mungkin seperti Sway, Teams, Forms juga ada, dan lain-lain ya. Nah, di sini. Kita ambil saja contoh di aplikasi Word-nya. Di sini sudah saya ketik tadi ya, aplikasi Word-nya. Pembekalan KKN Mahasiswa Tahun 2020. Kelihatan ya? Ya, siap Pak. Silahkan Bu Gita mengomentari. Minta lebih ya Pak. Nah, lalu akan saya share di sini. Ini bisa nanti kita kirim langsung ke email ya. Misalkan Gita. Gak bisa Pak, karena saya kirim di email nih Pak. Iya, betul Enci. Oh iya, betul. Atau kita copy link di sini langsung. Kita copy link di sini. Kemudian akan saya kirimkan di bagian chat. Jadi, kalian mungkin yang sudah punya atau sudah mengaktifkan Microsoft 365, bisa langsung kolaborasi di sini. Nah, ini sudah saya kirimkan. Nah, silahkan Gih. Mungkin tidak hanya Bu Gita, mungkin mahasiswa juga bisa ini untuk kolaborasi file menggunakan akun tersebut. Silahkan Gih. Nah, kita lihat ya. Kita lihat tampilannya. Nah, di sini tangan saya di sini ya. Saya tidak beri drag ya. Saya tidak. Nah, coba kita lihat. Saya tidak mengetik apapun, tapi di sana sudah mulai ada itu. Silahkan diketik saja apapun itu. Mahasiswa juga bisa untuk berkolaborasi. Silahkan. Nah, di sini yang bergabung adalah, kita lihat. Nah, semuanya. Tadi ada Hilda juga ya. Ya, silahkan. Ini guys semuanya ya, karena memang namanya ini masih belum disinkronisasi. Oke, silahkan saja. Di sapa teman-temannya, mungkin diketikan saja. Di sana. Oke. Nah, ini siapa nih guys? Kontributor. Tapi tidak ada namanya. Nanti kalau kalian sudah ada nama di sini, kelihatan di sini ya. Kalau kalian bisa menggunakan itu. Nah, tentang KKN ini bukan saya loh ya yang mengetik. Ini bukan saya loh. Itu siapa? Bu Gita ya? Lain, lain, lain. Oh, bukan. Berarti mahasiswa nih ada yang mengetik nih. Saya, Pak. Saya, Pak. Oh, Ibu. Ibu Ria ya. Oke, silahkan. Ibu Ria. Diketikan saja. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh kolaborasi menggunakan Microsoft 365. Nah, ini terpakai nanti ketika kalian bikin program kerja, bikin laporan, bikin skrip bersama dengan dosen, bersama dengan teman dalam satu kelompok, dan lain-lain. Nah, tidak hanya di Word ini. Di PowerPoint juga bisa. Di Excel juga bisa. Dan lain-lain. Tentunya ini sangat memudahkan. Nah, hai semua. Biasanya ini Hilda nih. Biasanya kalau kayak gini. Tadi ada saya lihat Hilda nih. Oke. Nah, itu ya. Nah, seperti itu kira-kira untuk simulasi dari kolaborasi file. Nah, tambahi lagi katanya. Seperti itu. Baiklah. Oke. Jadi, kalian berarti sudah ada yang mengaktifkan ini ya. Nah, ini sudah sembilan yang bergabung. Nah, di sini tidak hanya sembilan ini aja bisa sampai berpuluh-puluh, beratus-ratus bisa. Asal kalian menggunakan akunnya kampus tadi. Dan ini sifatnya adalah gratis. Kita hanya bisa, apa namanya, kita hanya, apa ya, kita tinggal menggunakannya saja seperti itu. Kita tinggal menggunakannya karena memang akun ini tidak berbayar karena STKIP sudah punya kerja sama dengan Microsoft 365. Jadi, sayang sekali kalau kita tidak bisa menggunakan akun tersebut. Banyak keuntungannya ya. Nah, di sini. Di sini sudah bergabung 8 orang. Ya, begitu dulu ya. Mungkin untuk simulasinya. Nanti kalau semisal kalian belum mengaktifkan akun STKIP PGRI Banjar Maksin, itu silakan diaktifkan ya. Segera diaktifkan karena akun tersebut akan berlaku seumur hidup bahkan ketika kalian sudah lulus dari sini ya. Asal tetap sehat walafiat dan panjang umur begitu ya. Nah, ini. Biar kita bisa menggunakan. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk kolaborasi file share real time. Oke, kemudian bagi kalian nanti yang ingin mempelajari lebih dalam terkait dengan Microsoft 365, apa itu Microsoft 365, kemudian aplikasi yang terbaru seperti Microsoft Teams, Microsoft Swap, Microsoft Forms, itu sudah ada bahan bacaannya di sini. Tinggal kalian klik saja di sana, langsung muncul modulnya. Kalian baca sendiri, kalian pelajari sendiri, kalian terapkan sendiri. Kemudian kalian juga masih bingung nih. Masih bingung karena cuma bacaan saja. Di sini sudah ada video tutorialnya. Jadi, kalian sudah bisa membuat akun Microsoft tersebut. Saya rasa kedua fasilitas ini sudah bisa kalian gunakan ya. Di sana sudah ada tutorialnya lengkap. Dan untuk materi ini sudah kami share tadi di chat Meet. Nah, mungkin disampai situ dulu untuk materi yang kedua. Mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan kalian tentang penggunaan Microsoft 365 secara lebih detail. Terima kasih. Saya kembalikan ke Moderata. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih.